Halo semuanya, bersumpah kembali bersama saya Theo, tentunya masih di channel Theo Aksis Oke, di kesempatan kali ini ya, saya ingin berbagi tutorial tentunya buat teman-teman semuanya Bagi teman-teman yang suka fotografer atau ingin mengambil jepretan gambar-gambar yang keren dan tentunya pokoknya wow banget Oke, di video kali ini saya rekomendasikan 2 aplikasi ya, tentunya buat teman-teman yang suka foto-foto biar tampilannya itu lebih kece Oke, buat teman-teman yang mempunyai HP dengan spek biasa, kalian bisa coba aplikasi Snap Camera Terus yang kedua itu adalah aplikasi ProCam X, kalian bisa downloadnya di Play Store Nah yang pertama ya, ini adalah aplikasi Snap Camera Jadi tampilannya itu seperti ini guys ya, kalian bisa lihat disini Ini, Snap Camera HDR, ukurannya itu kecil banget kok, sekitar 2 atau 5 gitu Dan ini kualitasnya ya guys ya, langsung saja kita buka Nah, jadi tampilannya itu seperti ini guys, disini kalian bisa lihat ya Disini ada kayak tombol seperti ini ya, ini ada HDR, ada RAW, AM, P3, P2 ini Efek-efeknya ini pokoknya keren banget Jadi kalian bisa, pokoknya keren banget lah Terus disini ya, ini efeknya seperti ini Kalian bisa lihat Disini kalian juga bisa setting ya, untuk foto, video, HDR sama other Kamera mode makro, time dark ini, ini bisa kalian ubah Silent Center, Flash, Volume Pokoknya disini banyak fitur banget guys, fiturnya banyak banget disini Kalian bisa lihat kan, yang HDR ini juga banyak nih, video Pokoknya nih, keren Jadi saat kalian udah install ya, udah install aplikasi Snap Camera ini Langsung kalian nanti akan dikasih, dibawain aplikasi bawaan yaitu gallery photo yang ini guys ya Yang ini, nanti secara otomatis langsung ada aplikasi gallery photo Untuk melihat hasil foto jepretan dari aplikasi Snap Camera seperti ini guys Oke Nah, jadi untuk aplikasi yang kedua, disini ada aplikasi ProCam X Dan ini tentunya aplikasi ProCam X ini udah versi Pro di Play Store Kalian bisa masuk ke Play Store Cuma disini saya udah yang versi Pro Dan disini berbayar harganya tuh sekitar Rp15.000 atau Rp12.000 Sebuah teman-teman yang ingin kalian bisa download yang ProCam X yang versi Lite Ini gratis, tinggal install, ukurannya hanya sekitar 3.4 MB Oke, anggap aja disini kalian udah menginstall aplikasi ProCam X yang versi Pro ya Setelah udah terinstall, langsung saja kita buka aplikasinya guys Nah, tampilan awalnya tuh seperti ini guys ya Nah, disini emang saya lagi jalan-jalan nih ya Di suatu tempat lah, di miniatur Nah, kualitasnya tuh seperti ini guys Disini ada ISO Kalian bisa mencari ISO-nya atau yang lainnya Terus disini Ini untuk fokusnya ya, kalian bisa rubah fokusnya Disini untuk foto ya, untuk foto, tadi untuk video Jadi untuk fokus kalian bisa rubah, untuk webnya kalian juga bisa rubah ya Gambar-gambarnya nih Kualitasnya sama mode FX-nya nih ya Terus disini kalian juga bisa mempercepat Disini ya, kalian juga bisa lihat di paling kanan pojok bawah Disini kalian juga bisa mode speed ya Speed Pokoknya kalian merekam dengan gerakan cepat itu kalian juga bisa menggunakan Atau gerakan lambat atau gerakan standar gitu guys Seperti normal aja seperti ini Dan disini tentunya ada HDR ya HDR disini Kalian bisa kualitas HDR nih disini Terus disini settingannya, kalian juga bisa lihat Ini pokoknya Rekomen banget pokoknya buat teman-teman semuanya nih Oke, jadi seperti itu aja dulu guys ya Tutorial kali ini Kalian bisa coba aplikasi ProCam X dan Snap Camera Tentunya buat teman-teman yang suka foto-foto Dan bisa mengabadikan momen-momen saat kalian lagi berliburan Bersama teman-teman atau keluarga kalian Oke, terima kasih Dan tunggu terus video terbaru yang lainnya Dan jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe Untuk support terus channel TVS disini See you, bye-bye